Oke MG Listeners masih bersama saya Yohanes Yahaininia dan Intimate Sharing Session kali ini juga sangat spesial karena kedatangan sosok yang luar biasa yang akan menemani saya menyapa Anda di tiga segmen terakhir kami di depan. Dan sudah bergabung bersama kami, bersama kita di sini Mbak Nunung Setiani, Head of Convergence Project Media Group Network. Halo Mbak, selamat sore sudah meluangkan waktunya, terima kasih di tengah kesibukan Mbak Nunung. Terima kasih Yos, Halo apa kabar Yos? Baik, terima kasih Mbak. Apa kabar juga MG Listeners, kita menyebutnya begitu Yos? Betul sekali MG Listeners. Senang sekali bisa ikut bergabung di acara MG Radio Network. Ya di Intimate Sharing Session Program. Acara yang spesial baru pertama kali kita siaran bersama dengan Mbak Nunung sangat khusus karena memang di segmen sebelumnya kita juga sempat membahas terkait fenomena Gempa Swarm yang mengguncang Ambarawa dan Salatiga. Tentu Mbak Nunung sebagai orang yang berasal dari Jawa Tengah tentu paham sekali. Selasan tahun saya tinggal di Jawa. Ambarawa dan Salatiga tentu tidak jauh dari rumahnya Mbak Nunung yang juga di Jawa Tengah. Kemudian ada satu sosok nih Mbak Nunung yang akan kita ajak untuk berbicara mengenai apa yang terjadi fenomena gempa swarm ini karena memang ini gempa yang terjadi cukup panjang tapi dalam skala yang kecil. Sekalanya tidak terlalu besar. Kemudian banyak begitu ya terjadi berkali-kali gitu ya. Terjadi berkali-kali bahkan menimbulkan kerusakan juga salah satunya di rumah sakit umum DR Hambarawang tadi sempat mengevakuasi para pasiennya. Saya tidak bisa bayangkan Yos kalau misalnya sekali-sekali getaran gempa kemudian walaupun sama tiga skala magnitudinya tiga kemudian tiga lagi-tiga lagi lama-lama rumah kita bergoyang-goyang terus itu mungkin bisa jadi. Sangat berbahaya sekali tentu. Dan yakin itu sudah terhubung dengan salah seorang pakar bisa dikatakan demikian Mbak Nunung yang selalu kita kontak terutama untuk bersiaran menjadi narasumber di Metro TV. Siapa lagi kalau bukan Bapak Daryono koordinator bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami BMKG. Bapak Daryono selamat malam. Ya selamat malam mas. Dengan saya Yohanes dan Mbak Nunung Mbak Daryono. Ya Mbak Nunung selamat malam Pak. Mbak Daryono selamat malam. Beberapa kali? Ya. Tapi apa sih Pak bedanya gempa dengan gempa swarm? Umum. Jadi dalam ilmu gempa bumi itu ada tiga tipe gempa bumi. Nah yang tipe yang pertama itu kalau ada gempa bumi itu kan biasanya tiba-tiba ada gempa besar ya. Kemudian diikuti gempa susulan ya. Yang tiba-tiba gempanya gede. Nah kemudian diikuti gempa susulan. Itu namanya gempa tipe satu. Ada namanya gak Pak ya? Hanya gempa tipe satu saja? Namanya mind shock after shock tipe. Tipe mind shock after shock. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Gempa yang terjadinya itu diawali dengan gempa pembuka ya. Gempa-gempa kecil. Repetan gempa kecil. Kemudian. Ini gempa pembuka Mbak. Namanya force shock. Bisa diulang gimana ini? Berarti ini termasuk gempa tipe dua ya Pak Daryono? Gempa tipe dua itu sebelum terjadi gempa besar itu ada gempa tipe kecil. Sebagai gempa pembuka. Tadi gempa besar kemudian gempa kecil-kecil. Sekarang gempa kecil-kecil kemudian jadi gempa besar gitu ya Pak. Nah kalau yang pertama kan tiba-tiba gempa nya itu kecil. Kemudian diikuti gempa susulan. Nah itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua. Sebelum gempa kecil itu ada gempa tipe kecil. Namanya gempa pembuka atau force shock. Nah kemudian baru terjadi gempa kecil. Kemudian diikuti gempa susulan. Nah di gempa tipe dua ini konsepnya begini. Kalau kita mematahkan kayu. Ranting kayu ya. Kita mematahkan. Itu kita lengkungkan. Kita tepuk. Pasti muncul kretek-kretek-kretek-kretek-kretek-kretek. Kemudian beriak. Nah ini namanya force shock, mind shock, after shock. Jadi apa sebutnya force shock, mind shock, and after shock. Ya jadi gempa pembuka, gempa utama, gempa susulan. Nah kalau yang pertama tadi, mind shock, after shock. Gempa utama langsung baru terjadi gempa tusulan. Nah yang ketiga nih. Gempanya itu kecil-kecil terus. Tidak ada yang menonjil sebagai gempa utama. Nah gempa-tipanya itu gak ada yang kesih. Gak ada rata-rata itu suami itu jarang yang mencapai lima ya. Paling tiga koma, empat koma, dua koma itu ada. Dan itu tidak ada yang menonjil tiba-tiba ada enamnya atau tujuhnya. Atau tiba-tiba ada lima setengahnya. Itu tidak ada. Jadi, tapi kejadiannya itu banyak banget. Frekuensi kejadiannya itu banyak banget. Ini namanya suam, gempa tipe tiga. Jadi gempa itu hanya tiga. Ini tipe-nya, Mbak Mas. Jadi gempa itu ya hanya tipe pertama, mind shock, after shock. Force shock, mind shock, after shock. Dan suam. Yang ini itu saja. Jadi, dari mana kita tahu bahwa kita sedang masuk gempa yang tipe tiga atau shock ini, Pak? Sesudah berapa kali terjadi getaran sebenarnya? Ya, sebenarnya itu harus kita monitor magnitude-nya. Jadi, kalau sebuah aktifat gempa, temporal magnitude-nya itu, ya rata-rata hanya 2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2. Itu kejadian sepuluh saja, saya sudah berani menduga, itu suam. Sepuluh kali gempa begitu ya, Pak? Iya, karena Pak, kemarin itu katus yang di Ambarawa dan Tenjibiru itu, itu dalam satu hari itu terjadi 24 kali. Oh, jadi patokannya apabila guncangan terjadi dengan magnitude 2, sampai 3, hingga 10 kali, maka itu adalah suam, bukan tipe 2. Itu patokan saya ya, patokan saya. Nah, tapi itu sebenarnya bisa kita kenali kalau kita sudah biasa menganalisis gempa ya. Nah, kadang kita juga agak rantu ya, menjadikan gempa-gempa kecil itu, ini sebenarnya suam atau gempa for shock, itu. Nah, kadang kita masih ada yang perlu celi di sini. Jadi, karena sebelum terjadinya gempa besar itu, muncul gempa, rangkaian gempa kecil yang banyak sekali dan mengklaster. Nah, tapi yang menjadi kata-kata begini adalah, gempa-gempa yang didahulian for shock, itu biasanya gempa-gempa yang gede, di atas 7. Jadi, gempa-gempa kecil itu biasanya ada for shock-nya. Apalagi gempa berkekuatan ke-8 atau ke-9 itu pasti sudah dikenali. Biasanya berapa kali for shock, Pak? Berapa kali gempa awal? Itu sebenarnya tidak ada ketentuan pasti ya, kecuali memang ketataman feeling seorang ahli gempa saja yang seperti itu. Jadi gitu. Jadi, karena sudah jam terbangnya tinggi, kita menilai itu dengan tepat itu, Pak. Jadi, apa yang terjadi di Banyu Biru dan di Ambarawa itu ya, suam kejadian gempa yang frekuensinya tinggi, magnitudenya tidak besar, kemudian mengklaster, membentuk sebuah perombolan, dan tidak ada yang menonjol sebagai gempa utama. Itulah gempa suam. Nah, gempa suam ini, masa aktifnya itu berbeda-beda. Ada yang hitungan hari, ada yang hitungan minggu, ada yang hitungan bulan, ada yang hitungan tahun. Seperti suam di Mamata, suam di Barat, itu sejak awal terjadinya November 2018, itu sampai sekarang itu belum berakhir suamnya. Sementara suam Toba sudah selesai, suam di Tanggamus sudah selesai, suam di Zailolo sudah selesai. Jadi, memang ini perilaku suam ini masih terus kita kasih. Nah, suam itu sebenarnya iya. Jadi, kalau misalnya di Mamasah sampai sekarang masih berlanjut, dan itu lebih dari setahun begitu ya Pak Daryono ya? Makanya beda-beda, Kak. Setiap lokasi suami itu beda-beda, dan itu tentunya berhubungan dengan... Frekuensinya juga berbeda-beda nggak Pak Daryono? Apanya? Frekuensi gempanya juga berbeda-beda nggak ya? Ya, berbeda-beda, berbeda-beda karena itu sangat dipengaruhi oleh kondisi batuan di tempat itu. Karakteristik batuan, kemudian karakteristik stress yang terbangun, termasuk Drifting Force-nya itu seperti apa? Apakah itu suam tektonik? Apakah gulkan suam itu? Gulkan suam itu yang berbeda-beda karakteristiknya. Dan selalu dirasakan oleh orang, dirasakan oleh masyarakat di situ? Atau bisa tidak terasa? Kalau zona suamnya itu di kekawasan permukiman, akan terasa karena suam itu rata-rata ya, yang jangkal ya. Oke, ya. Kalau begini posisinya Pak, di Ambarawa ini ya, Kakak Yos ya, di Gunung Telomoyo ini, ini sudah pasti bukan gempa vulkanik ya Pak ya? Ini masih terus kita dalami. Karena Telomoyo itu bukan gunung aktif kan? Itu sebenarnya konon ada yang ahli mengatakan itu gunung perubah sebenarnya ya. Sehingga kita juga hati-hati dalam menilai karakteristik batu ini ya. Karena gempa-gemba yang terjadi ini juga mirip-mirip gempa vulkanotektonik. Jadi memang ini masih menjadi kehatiannya kita untuk menganalisis. Tapi sepintas ya, kalau hasil monitoring kami, kami masih menduga bahwa ini terkait dengan tektonik suam ya. Suam yang dipisuh oleh aktivitas tektonik ya. Di mana ada asesuar yang tidak terkunti, dan terjadi perayapan atau keriping. Nah ini biasanya juga memitu suam. Nah suamnya itu sebut suam tektonik ya gitu. Pak Daryono, kira-kira daerah berciri seperti apakah yang berpotensi untuk menjadi kawasan gempa swarmin? Apakah memang ada wilayah-wilayah yang spesifik seperti yang di Ambarawa Selatiga ini atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya suam itu banyak terjadi di kawasan gunung api ya. Termasuk juga gunung api tua ya. Seperti yang terjadi di Cailolo, kemudian terjadi di Bali ya. Di Bali Timur, di Kecakuah itu juga ada suam. Kemudian di... Nah, di Mamakta itu juga ada siri-siri air panas di tanah. Sehingga jugaan itu vulkan tektonik itu ada. Kemudian kalau yang di Batur, Gunung Batur, Cana Agung itu, itu lebih banyak berkaitan dengan gempa vulkan tektonik. Jadi, itu kan kalau suam itu terjadi itu, kalau dalam konteks vulkanik suam ya, itu biasanya ada transport fluida, ada semacam migrasi magma atau intrusi, atau cek intrusian itu bisa, bisa menyebabkan perbangunan medan perjalanan di Zuna Batuan, di Gunung Api Tua itu. Dan ini juga patut diwaspakai, karena kalau kita menilai kejadian khususan Gunung Unzen ya, Gunung Unzen di Jepang tahun 1989, itu Gunung Unzen kan udah, sebenarnya udah, kenapa ya, tidak terlalu aktif ya. Tapi karena di dekat situ, sekitar 20 km dari Unzen Dua, ada sempat suam yang sangat masif ya, itu suamnya itu hampir setahun itu. Kemudian terjadi satuan spreatik ya. Kemudian suam masih jalan terus, dan akhirnya pada tahun 1990 itu, meletus dahsyat ya. Akhirnya menelan korban 124 orang, dan 3 orang ahli vulkanologi yang udah jadi korban. Jadi, dari suam ini, tetap bisa berpotensi untuk menjadi gempa besar ya? Bukan, bukan gempa besar, tetapi terkadang, akhirnya suam di zona pegunungan, itu juga bisa memiliki terjadinya akhirnya vulkanisme. Tetapi, sekali lagi ingat ya, saya tidak mengatakan, suam yang ada di Ambarawa dan di Banyu Biru ini, akan membangkitkan Gunung Murbabu, saya tidak mengatakan begitu ya. Atau membangkitkan Gunung Ungaran, saya tidak mengatakan begitu. Tidak bisa diprediksi ya Pak Daryono. Ya, tidak ada, tidak berani itu. Tetapi, saya hanya bicara tentang pengalaman Gunung Ungen, yang mana di sekat Gunung Ungen itu ada sebuah suam yang masih selama setahun, kemudian memitu erupsi kreatik, kemudian terjadi erupsi, benar-benar ya, erupsi vulkanik, yang menyebabkan korban jiwa. Itu hanya contoh ya. Tapi, ini sebenarnya dalam konteks saya itu membangun kuat padaan ya, bukan menak-menak putih atau prediksi ya. Nah, kalau kita, tetapi, kalau saya analisis terkait dengan waveform bentuk gelombang seismiknya itu, tampak ada catatan yang menunjukkan adanya process sharing, atau catatan gelombang share, gelombang gesernya itu nampak jelas. Nah, di terminan adanya sebuah pergeseran flip datuan, yang itu merupakan manifestasi dari gempa vulkanik, gempa tektonik ya, gempa tektonik. Sehingga itulah dasar saya menduga, ingat, menduga, bahwa selam yang terjadi di Ambarawa ini berkaitan dengan aktivitas tektonik. Karena namun di situ itu ada zona sesar, mbak. Jadi, ada sesar yang dari selatan itu, Merapi-Merbabu, kemudian ke utara itu sesar Ungaran, yang ke arah timur dan Salatiga itu sesar, namanya sesar openingnya. Jadi, di situ juga masih agak sesar yang belum teridentifikasi. Jadi, ini saat menarik untuk dikasih, mbak. Baik, Pak Daryono, artinya memang di wilayah tersebut ada beberapa tempat yang berpotensi untuk terjadi gempa suam ya, pak. Tapi mungkin akan kita bahas setelah yang satu ini. Mbak Nunung dan MG Listeners, kita akan melanjutkan pembicaraan menarik dengan Pak Daryono ini setelah yang satu ini. Oke, MG Listeners masih bersama-sama dengan Yohanes dan ditemani oleh Mbak Nunung Setiani dan masih bersama dengan Pak Daryono. Nah, kita akan kembali ke Pak Daryono ini melanjutkan cerita kita yang tadi. Tentang gempa storm ya, IOS ya. Pak, di kawasan Banyu Biru, Mbak Rawa, itu penduduknya padat. Itu, Pak ya. Jadi, bagaimana orang-orang di sana harus mewaspadai gempa seperti ini? Itu pertanyaannya, Kak, ya? Ya. Ya, jadi... Karena akan selalu terkait dengan orang kalau kita melihat gempa bumi, Pak Daryono. Jadi, begini. itu kan sebenarnya kawasan yang sebenarnya punya potensi gempa ya. Pertama, sumber gempa itu ada di situ dan sudah terketahkan ya, sesar rawa pening, kemudian sesar mergabu merapi, di utaranya ada sesar ungaran. Artinya, itu sebenarnya kawasan yang kompleks secara tektonik ya. Artinya, potensi gempa itu ada di situ. Dan kalau kita melihat yang kedua ya, tadi aspek sumber gempa, ada sesar merapi mesardu, ada sesar rawa pening, ada sesar ungaran. Kita aspek sumber gempa. Nah, aspek istorik. Jadi, di Salatiga itu, Mbah Rawo, Mbah Rawo, ini memang jawabannya, Ambarawa ya. Ambarawa ya, Pak. Ambarawa, Pak Yubiru itu, itu dulu sudah terjadi gempa signifikan itu. Kapan terakhir, Pak Daryono, terjadi gempa di kawasan itu? Iya, sekitar 4 kalian ya, ada tata-tata berjaya lahir ya, itu zaman Belanda ya, 1800-an kebanyakannya. Kemudian yang terakhir ya, itu tahun 2014 ya, itu terjadi gempa di Somogawi. Somogawi itu di daerah Getasan ya. Jadi, kalau kita mau ke Kopeng itu, ada kesamatan Getasan. Gempanya di situ-ditu. Itu beberapa rumah rusak tahun 2014 ya. Dengan mak dituduh yang tidak besar juga, Pak Daryono? Kecil, kecil, kecil. Sekitar 3 koma saja. Tapi karena jangkal, itu sampai menimbulkan lojakan kayak petir itu, kempanya itu. Dan memang mengerikan ceritanya waktu itu. Nah, artinya, dari aspek sumber, ada aspek sejarah, ada. Ya, maksudnya, masyarakat di sana, saudara-saudara saya di sana itu, butuh sosialisasi ya. Butuh sosialisasi yang menyatakan adalah, sebenarnya kawasan Merbagu, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, itu opening pertama ya. Itu kawasan yang aktif secara tektonik ya. Dan itu perlu masyarakat di sana itu membangun membangun bangunan yang tahan gempa atau ramah gempa. Jadi, kalau tahan gempa itu kan strukturnya harus besi tulangan gitu ya. Itu tentu butuh dana yang lebih ya. Tetapi, untuk mengantisipasi gempa itu tidak harus bangunan yang seperti itu, yang berbiaya mahalnya. Tapi bisa membangun bangunan yang ringan. Yang banyak dari kayu yang dibangun misalnya ya. Yang didesain menarik ya. Karena banyak milah-milah yang. Bangunan dari kayu itu lebih kuat untuk lebih tahan gempa. Lebih fleksibel, Pak. Lebih fleksibel menahan goyangan. Jadi, ya bayangannya kalau bangunan tembok asal-salang itu kalau di goyang gempa bisa ambrol. Ya. Rumpuh. Nah, kalau kayu kan kerewat-kerewat-kerewat. Jadi, itu fleksibilitasnya di situ. Sehingga itu tidak menimbulkan luka korban. Jadi, itu konsep bangunan ramah gempa ya. Ya, Pak Dengu. Betul. Tapi, kondisi sekarang kan berbeda ya, Pak Dengu. Karena kita sekarang udah lebih banyak bangunan beton. Itu bahkan bangunan batu-batat yang kalau kita di kampung-kampung itu udah standarnya tuh apa adanya aja kan. Tapi, nah, ini bagaimana ya untuk mitigasi ke depannya sehingga bisa menghindari jatuhnya korban. Rumah tembok itu boleh asal ada peti tulangannya kemudian matahari kolam serikat kuat gitu. Jadi, mampu menahan goyangan gitu. Nah, jangan bangun rumah yang asal-asalan. Ada batako, batu-batan naik. Campurannya itu tidak berkualitas baik. Tapi, malah diirit-irit semennya, dibanyakin kapur dan pasir. Nah, itu bangunan yang rempah. Nanti, ada goyangan pasti retak. Pasti ambrol. Teruguh. Jadi, seperti itu. Jadi, masyarakat di sana itu ya perlu ada sosialisasi. Pentingnya membangun bangunan tan gempa atau ramah gempa. kemudian juga perlu ada edukasi sosial masyarakat para selamat menghadapi gempa. Cara selamat saat terjadi gempa. Itu harus diadarkan karena ini bekal penting untuk kawasan-kawasan yang ada jalur sesarnya, mas. Karena suatu saat itu sesar yang sudah dipetakan oleh para ahli geologi itu suatu saat bisa aktif dan mengeluarkan rilis energi dan terjadilah gempa bumi. Nah, kadang kita itu lupa ya. Sudah ada petah sesar tapi kita abai. Karena gempahnya itu jarang terjadi ya. Memang karakteristik gempa itu low frequency high impact ya. Low frequency jarang terjadi. Tapi high impact begitu terjadi kerusakannya luar biasa. Iya. Seperti gempa lombok gempa palu gempa mamut di madini gempa malang kemarin itu agak destructive earthquake yang sebenarnya kita cukup tahu bahwa di situ ada sumber dan kita harus menyiapkan mitigasinya. Jadi jangan terlena dengan lamanya waktu tidak terjadi gempa sementara ada sumbernya. Itu yang tidak boleh kita apikan. Karena gempa itu harus berjaya itu lama perulangan. Seperti di kawasan Bangi Biru Mbarawa ini ya Pak ya. Kalau terakhir kemudian di sekitar Kopeng itu 2014. Dan kalau dalam Dari Belanda itu sudah ada empat kali Pak. Pak Daryono ini sebenarnya pemahaman Pak Daryono terhadap gempa itu tentu tidak lepas dari latar belakang Pak Daryono yang bertahun-tahun di BMKG. Sudah menjadi ahli gempa. tentu kami kan tertarik untuk mengetahui sebenarnya Pak Daryono ini sebenarnya ketika menetapkan diri sebagai seorang ahli gempa ini bagaimana ceritanya gitu Pak Daryono ya? Bisa sampai ke posisi sekarang Pak Daryono. Menarik jadi kalau melihat kita yang terpaya itu ya dulu itu seperti punya kanan SMA itu kan pengen yang muluk-muluk ya pengen yang wah-wah itu. Saya itu jadi dokter sebenarnya. Mau jadi dokter? Iya. tapi karena karena saya ternyata orang tua saya itu hanya guru SD nah bapaknya juga akan sulit keputusan sesuatu itu. Akhirnya saya disarankan orang tua sebetulnya saya mana dari sekolah ikatan dinas padahal jadi supaya Bapak cari sekolah ikatan dinas cari sekolah jadi supaya Bapak tidak mengeluarkan uang untuk biaya suya jadi sudah di kalau diterima sudah digaji gratis lah pokoknya dapat uang ikatan dinas itu akhirnya pilihan saya itu jatuh ke sekolahnya PMKG itu waktu itu namanya Akademi Meteorologi dan Geofisika jadi ada Akademi Meteorologi dan Geofisika Pak Daryono masuk ke situ ya iya jadi waktu itu selesai juga agak agak ketat ya karena komputitor saya itu ada 2.000 orang untuk bisa masuk ke situ diterima 20 orang itu yang daftar 2.000 orang jadi cukup banyak juga sehingga saya diterima di situ itu program di 3 ya di 5.3 untuk langsung di PNS menjadi analis keba saya itu 3 tahun di Jakarta kemudian tugas di BMKG Bali di pusat gemar regional Bali tahun 94 mulai kerja dan kemudian tahun 97 itu saya ikut seleksi masuk jurusan fisika UI sebetulnya konsentrasi Geofisika itu lulus waktu 2000 karena di UI saya hanya sekolah 2 tahun kalau tidak salah ya itu akhirnya di UI itu lah saya mulai apa ya mulai banyak inspirasi mulai banyak berubah karena saya melihat dokter-dokter dosen saya di UI itu mengagumkan saya itu di KUI sehingga sejak saya itu saya itu bertekad ingin menjadi dokter karena dokter itu kalau lihat terlibat dari Jerman Amerika jadi jadi dokter tapi jadi dokter itu gak apa-apa ya cuman bidangnya sekarang bukan membidangi kesehatan manusia tapi kesehatan bumi gitu ya memantau tapi tapi ada satu hal yang tentu menjadi nasar mengapa saya itu suka menulis kemudian menganalisis itu karena memang saya itu punya hobi berasa sedang kecil ya jadi bapak saya itu kan guru SD setiap waktu itu dibawakan buku bahasaan oleh bapak itu dari sekolah dan saya itu benar-benar pesan dulu buku zaman SD SMP itu jadi hampir semua buku perpustakaan di SD saya itu semuanya hampir saya bahasa itu kemudian di SMP juga saya itu kerjanya di perpustakaan Pak Daryono masuk kutu buku masuk suka baca juga karena anak guru ya tentunya menarik ini Pak Nunung ya untuk kita ngobrol lagi sama Pak Daryono tapi Pak Daryono kita akan lanjutkan dulu pembicaraan kita akan berhubung dulu dengan Catline News Metro TV MG Listeners tetap bersama kami MG Listeners masih bersama saya Yohannes dan ditemani juga oleh saya Nunung Setia dan kita masih bersama Pak Daryono Pak Daryono Pak Daryono adalah kepala bidang mitigasi kebapun dan tsunami di BMKG Pak Daryono masih bersama kami Pak ya masih masih ready Pak ya Pak jadi masuk BMKG tahun berapa Pak saya itu seleksi masuk Akademi Meteorologi GFG tahun 1990 dan saya itu lulus diangkat menjadi pekerjaan negeri itu tahun 1993 akhir ya 94 itu saya sudah ditempatkan di Bali bekerja sebagai analis gempa di wilayah Bali dan sampai NTT jadi langsung jadi analis gempa ya Pak iya benar itu diplomatika sampai sekarang menjadi ahli gempa kalau sekarang sudah menganalisis untuk bisa dikaren berita tapi Pak Daryono yang menarik adalah bahwa gempa itu tidak bisa kita prediksi tapi kita tahu akan terjadi itu kan yang jadi persoalan sampai sekarang yang belum bisa kita atasi nah selama ini Pak Daryono pernah gak sih mungkin karena sudah ratusan tahan berapa puluh yang Pak Daryono analisa pernah sih pernah gak di satu titik tertentu Pak Daryono memperkirakan daerah ini bakal gempa gitu iya jadi saya itu senang sekali untuk mengamati kluster-kluster sismisitas ya kluster-kluster aktivitas gempa jadi berbekal konsep gempa tipe dua ya gempa tipe dua jadi apa tadi ada gempa sedil sebelum terjadi gempa besar ya ya itu kita itu kita amatin nah ternyata ternyata beberapa daerah itu memang ada pola itu ya seperti gempa Mamu Jumatini yang awal tahun 2001 ini terjadi dan menelan korban lebih sekitar seluruh orang ya itu itu sebelumnya memang ada gempa kecil ya kemudian yang terjadi di Ambon itu juga tahun berapa itu 2019 ya itu juga diawali dengan kluster-kluster sismisitas aktif yang terus terjadi dan itu ternyata terjadi kemah Ambon itu nah kemudian selamat lain ada berapa dan kita tahu ya sebelum tsunami Aceh itu foreshock atau gempa ada gempa kecil juga yang mendahului ya Pak ya ya yang tsunami Aceh itu lho Mbak itu sudah setahun sebelumnya 2002 itu sudah terjadi Spartan itu 2002 itu sudah ada gempa pemukanya dan gempa kehoku juga seperti itu jadi bahkan gempa yang terjadi di selatan Jawa Timur yang memiliki tsunami Banyuwangi tahun belet-belet itu sebelumnya juga ada aktivitas kemah kecil yang bergerombol dan kemudian ada semacam akselerasi aktivitas kemudian semacam meloading untuk terjadi rekaan besar jadi itu konsep foreshock itu seperti itu Pak Dadono kalau melihat seperti itu dan sudah tahu sebelumnya takut gak Pak? kadang-kadang kalau orang lebih banyak tahu orang langsung khawatir gitu kan lebih banyak tahu lebih banyak takut lebih banyak tahu lebih banyak takut bagaimana ya kita itu kan memprediksi gempa kemudian menyampaikan ke publik itu kan sesuatu yang berisiko ya karena kita akan berhadapan dengan sebuah reaksi yang tentu nanti dikira makut-makutin gitu ya Pak? iya karena di dalam gempa itu memang ketidakpastiannya sangat tinggi ya misalnya kalau kita memprediksi tiba-tiba terjadi eksodus kemudian terjadi pergerakan masa itu juga menjadikan permasalahan sosial yang cukup pelih ya karena nanti ada biaya yang harus menanggung mereka yang pengusian itu harus diberi makan sepatu tinggal pengusian yang layak yang kemudian dikhawatirkan adalah reaksi yang berlebihan begitu ya Pak Dayono jadi itulah yang menyebabkan terkadang pola-pola itu masih kita simpan karena memang kita menganggapnya itu masih berubah area riset ya sehingga kita belum bisa mengoperasionalkan untuk memberikan kepada publik ya sehingga kalau belum benar-benar ditemukan sebuah metode yang sahih untuk memrediksi dan kemudian kredititasnya juga belum terjamin maka kita belum berani untuk menyampaikan kepada Pak Bidem maksud BMKG itu sekarang mengoperasikan perkusur dari metode magnet ya itu memang asin pengabatan saya banyak yang konsisten tapi karena tidak karena berani untuk kita sudah memiliki pengetahuan mengenai wilayah-wilayah yang rawan gempa tentu Pak Daryono tahu pernah gak sih Pak Daryono itu punya keluarga gitu ya misalnya atau kerabat atau sahabat yang tinggal di wilayah gempa tapi mau kasih tahunya itu berat gitu aduh saya mau kasih tahu nanti nanti mereka ketakutan gak kasih tahu terhadap apa-apa salah itu gimana Pak Daryono ya kebetulan saudara-saudara saya itu tidak di darah gempa ya masalah saya itu kan orang orang kemarang ya orang kemarang ya jadi jadi saudara saya di Jakarta kemudian di Solo itu juga daerah terjadi gempa jadi saya belum pernah memberitahu belum pernah mengalami perhatian seperti itu belum pernah menginformasikan gempa tapi kalau kalau menyampaikan ke teman-teman yang di daerah gempa di Indonesia Timur kemudian di Sumatera itu itu biasa menceritakan oh daerah itu ada sumber gempa ini di punya sejarah gempa seperti ini itu saya biasa menyampaikan supaya membangun awareness kepada mereka dan mereka senang bahkan banyak sekali kawan-kawan saya yang mau ginas di daerah kawan gempa itu belajar potensi ini hanya di teman-teman aku mau ginas di sini aku mau penempatan di sini bagaimana kekembangnya itu itu biasa Pak Meliono saya 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 itu dulu pernah punya saya punya sodara dulu kerja di BMKG jadi setiap kali pulang kita suka tanya pak besok pagi hujan gak gitu karena dia kerja di BMKG nah pernah gak Pak Jaryono ditanya Pak akan ada gempa gak berapa lama lagi gitu kalau yang sering nanya itu wartawan oh wartawan justru iya wartawan itu termasuk juga beberapa lembaga itu suka mengundang saya untuk kira-kira tahun ini gimana yang aktif gitu itu biasa tapi itu itu Pak itu modal saya ya tadi itu kluster-kluster aktif itu yang kemudian akan saya tampilkan kepada mereka itu sebagai gambaran bahwa ini ada kluster aktif loh nanti bisa jadi ada main shopnya gitu nah tapi kita juga punya metode lain Pak nah jadi ada kawasan-kawasan yang super gemanya itu potensial dan dia memiliki apa ya potensi besar ya gempa magnetodonya tapi sudah lama tidak terjadi gempa ya nah itu patut kita waspada juga karena energi yang tersimpan itu belum rilis begitu ya tidak dirilis pelan-pelan seperti seperti di Patai Barat Sumatera ya itu hampir semua segmen megatrap di Patai Barat Sumatera itu sudah rilis semua kecuali di 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 Brut ya Mentawai itu ya Mentawai ya kalau kita melihatkan di Enggano sudah lepas tahun 2002 kemudian utaranya Pembulu itu 2008 kemudian lompat ke utaranya itu niat 2005 sekarang yang lagi Aceh 9,2 nah yang masih kosong itu ya di si Brut itu itu gempa terakhir itu tahun 1700an ya sehingga itu sudah masanya untuk keluar seperti tetangganya si kanan-kirinya itu tetapi pada Riono sendiri tidak bisa memprediksi pada tidak bisa dan ada satu lagi mas yang kita khawatirkan Sulat Sunda ya jadi Sulat Sunda itu itu sudah ratusan tahun tidak pernah terjadi gempa besar padahal itu kawasan yang sangat rentan ya karena dunamika terasnya aktif kemudian disitu itu merupakan engsel engsel pergerakan apa ya jawasan Sumatera ya karena Sumatera itu sebenarnya bergerak ke arah Darum Jam ya jadi atas itu sebenarnya bergerak ke timur ya sehingga engselnya itu ada di Sulat Sunda itu dan disitu itu ada zona zona regangan ya regangan namanya wrenseng zone itu disitu ada gerakan raksasa yang sebenarnya itu bisa memicu gempa besar ya lagi maksud engsel disini apakah merupakan titik awal maksudnya atau bagaimana Pak? ya Sumatera itu kan benar-benar ujung utara itu bergerak ke timur sehingga engselnya itu ada di Sulat Sunda itu dan disitu sambungan patahan itu ada disitu adanya graben ya graben itu zona terban turunan yang itu yang cukup leper disitu dan kalau kita amati kebakuannya memang patahan turun disitu dan itu itu satu situ ya satu situ itu juga daerah megata sehingga partilisat badai kemudian Bali Banyuwangi itu juga daerah kosong itu yang sudah lama sekali tidak terjadi gempa kemudian kalau di darat ya itu daerah Ateh itu pada Ateh segmen Ateh itu sudah lama sekali tidak terjadi gempa kemudian juga ada di daerah Luwut Timur itu namanya Toruako ya itu ada setara Matano yang sudah ratusan tahun itu sesuai regional dan itu belum daerah yang sebenarnya dijuga masih sedang mengakumulasi energi untuk sesatuan dilepaskan lagi nah kenapa sebenarnya gempa itu juga mengalami perulangan ya kita mengenal namanya concept return period atau recurrent period itu perulangan gempa itu pasti ya perulangan gempa itu pasti tapi kapannya tidak tahu ya tapi karena daerah-daerah yang saya putih kosong tadi sebenarnya itu pernah terjadi dan itu mengatami jeda waktu yang yang lama semakin periodisitasnya panjang semakin periodisitasnya lama itu mengakumulasi energinya semakin besar semakin dikhawatirkan akan gempa dengan kekuatan besar begitu ya Pak Daryono gempa tsunami besar itu kan karakteristiknya itu low frequency high impact jadi yang terjadi tapi begitu jadi akan gempa yang besar merusak mematikan seperti itu tinggal itulah gempa jadi kadang orang yang tinggal di daerah super gempa aktif itu merasa wah aku dari kecil gak ada gempa disini ini daerah aman oh salah besar itu padahal yang harus disadari perulangan gempa itu sesuatu yang pasti karena perulangan gempa itu tidak ukurannya usia orang bukan usia manusia tapi geologi yang 100 tahun 200 tahun 300 tahun 400 tahun seperti itu jadi jika daerahnya ada gempa itu jika daerahnya ada super gempa itu sudah cukup untuk waspada membangun rumah tankembar tahu cara selamat mengantikipasi segala makam yang bisa jadi itu harus dilakukan jangan melalui oh disini malupun ada sebuah gempa ini sudah-sahid sudah mati sudah tidak aktif salah besar karena saat-saat bisa aktif dan ternyata bisa destruktif jadi itu dengan low frekuensi high impact menganggap daerahnya itu aman padahal sebenarnya belum saja keluar Pak Daryono ini pertanyaan sangat awam kalau belakangan ini kita sering dengar ada gempa terasa semakin sering begitu kita perlu khawatir atau kita sebenarnya lebih bersyukur karena pelepasannya kekuatan itu kecil-kecil tapi terus jadi kalau gempa-gempa yang sering terjadi ya ya kan frekuensinya makin sering nih Pak kelihatannya ya Pak kenapa ya itu Pak gempa itu bisa mengurangi medan pegangan yang berakumulasi itu gempa-gempanya gede kalau gempa-gempanya gede-gedil 4,5 itu belum belum signifikan mengurangi akumulasi energi yang terbangun di situ belum signifikan mengurangi akumulasi energi kalau itu bisa tapi itu pengaruhnya kecil sekali jadi kalau ingin melihat jawabannya bahwa stres itu berkurang di setempat itu ya harus keluar kekuatan 6,5 7 atau 7,5 itu sudah bisa mengurangi tapi kalau hanya kekuatan 5 5,5 itu apalagi 4,5 itu belum belum berarti apa-apa itu itu Pak oke Pak Daryono artinya memang kalau dibilang pelepasan energi 6,5 itu cukup besar sebenarnya Pak Daryono apalagi kalau itu di darat dan kemudian di pemukiman itu yang kita khawatirkan Pak Daryono sebenarnya pernah nggak sih Pak Daryono tadi mengatakan mitigasi itu penting mitigasi itu penting Pak Daryono pernah nggak sih capek gitu loh mengatakan kepada pihak-pihak yang bermenang kepala daerah maupun yang di pusat Pak Bu ini harus loh mitigasi gitu tapi nggak nggak mendapat tanggapan dan setelah kejadian kan kan sudah saya bilang pernah nggak kejadian seperti itu itu hal yang sudah biasa sekali jadi kita menyampaikan pesan-pesan mitigasi kemudian di respon tidak sepertinya itu beberapa kali terjadi pernah saya datang ke sebuah kawasan yang sebenarnya itu kawasan wisata ya tapi prioritas ya tapi itu memang saya harapan gempa di sorinya tsunami ada kemudian kita mengandalkan atara di situ edukasi mitigasi potensi kepadanya tsunami itu selesai atara itu penyelenggaranya itu kepala pelaksanaan BPD itu dimarahi betul dimaki-maki oleh pengelola hotel dan restoran di tempat itu jadi itu itu sebuah gambaran bahwa masih banyak ya kawan-kawan kita sederhana kita itu tidak ikhlas tidak tidak menerima jahilahnya justrui darah rawan ya dan itu sebenarnya apa ya anti anti apa namanya ini ya anti knowledge iya jadi jadi ini yang terjadi mas jadi akhirnya akhirnya dalam hitungan 3 tahun 4 tahun terjadi berdanak besar dan itu benar-benar terjadi adalah sebelumnya sudah pernah di warning ya iya tapi rumahnya Pak Dariono sendiri tan gempa gak Pak Dariono rumah saya apa ya diperkuat dengan struktur jadi saya memasang kerangka ditambahan di kolom-kolom yang tersingga itu menjadikan retrofitting ya penguatan karena asalnya itu bukan rumah saya jadi kalau gedung-gedung di Jakarta sendiri kira-kira gedungnya harus tahan kempas sampai sekarang berapa ya kalau gedung-gedung tinggi di Jakarta ya kita kita perasaan gak baik lah engineer-engine yang membangun engineer sivil yang mereka membangun itu pasti sudah memiliki bekal ilmu untuk itu dan sudah memiliki apa ya secara-cara yang harus dipenuhi terkait dengan bangunan tinggi ya jadi kita percaya saja tetapi ya itu tapi karena memang Jakarta ini kan sebenarnya pernah tiga kali mengalui pengalaman kebah besar yang merusak ya tahun 1609 1700an 1800an itu adalah gempa-gempa yang itu adalah sepatah-sepatah gempa-gempa di Jakarta ya yang itu akibat apa ya sesar atau itu sumber gempa-gempanya ada di selatan Jawa di Megasra jadi karena tanah lunak di Jakarta itu maka terjadilah resonansi ya jadi tanah lunak itu sangat terbahaya karena sebenarnya gempa-gempa merusak itu bukan hanya disebabkan oleh faktor besarnya magnitudu jauh dekat dari sumber tapi tanah tempat yang disebutkan lokal efek itu karakteristik tanah lunak itu sangat berbahaya karena bisa ketebalan sedimen itu bisa menimbulkan resonansi ya itu kalau kita belajar fisika dasar itu karena ada tipe organ yang terbuka ya itu dasarnya dari situ nah Jakarta juga demikian Jakarta itu bisa mengamplifikasi gelombang gempa nah kalau yang gedung bertingkat itu sangat berbahaya karena ada vibrasi long period period panjang itu menjadikan swing sampai jadi gempa itu ada swing ada swing yang apa ya iya pak saya paham saya pernah suatu kali memang berada di luar gedung yang tinggi kemudian ketika gempa terjadi saya melihat gedung itu bisa bergoyang kakak iya betul makanya kita pernah lihat kejadian di pakistan ya itu gedung petangkan wanget putus pada rupuh kemudian di miso asan meksiko tahun 1985 itu gedung tinggi apartemen itu pada rupuh itu karena memang itu tadi efek swing kemudian kemudian jadi itu itu gempa nya harus jauh kalau untuk menimbulkan vibrasi long period yang jadi jembatan panjang atau long period span itu juga bisa mendapat efek long period vibration ini sehingga jembatan itu bisa berayun-ayun kemudian putus itu bisa terjadi dan itulah gempa itu gempa jauh ya jadi Jakarta itu sangat terhantam gempa megatrans kalau memang 8,7 di megatrans itu rilis maka gedung-gedung Jakarta itu sangat terhantam sebagaimana gempa miso asan di meksiko yang gedung itu pada rusak padahal jarak gempanya itu hampir 400 kilo itu sangat jauh jadi karena miso asan itu kan kota besar yang dibangun daerah bekas rawa purba jadi tanahnya lunak sehingga terjadi gempa itu terjadi multi refleksi di gelombang sismik di spesiennya itu dan itu menimbulkan resonansi yang hebat dan jadilah vibrasi terlebih panjang yang akhirnya merobohkan gedung-gedung tinggi itu kalau kita di gedung tinggi kemudian kemudian di gempa satu hal saya dulu biasa diajarkan berlindung berlindung di bawah meja apakah kita harus menunggu sampai getarannya meredah atau kita boleh langsung berlari jadi kalau kita kalau di level sama dengan tanah tidak itu ilmu cara menghadapi gempa jadi kalau gempa jadi kalau gempa sudah besar kemudiannya itu kita tidak boleh evakuasi lari keluar ruangan itu tidak boleh harus segera mencari tempat berlindung di dalam ruangan itu harus tidak boleh memaksakan diri lari jadi makanya itu pentingnya bangunan tahan gempa jadi pentingnya bangunan tahan gempa kita lihat Jepang ya Jepang itu gedungnya itu sudah berstandar awan gempa sehingga di sana itu kalau ada gempa itu ya kita bilang meeting di lantai 25 atau di lantai 40 itu santai saja karena paling kita hanya bengong sambil menikmati ayunan itu ya karena kita yakin gedungnya itu tahan gempa nah kalau disini kadang kita pada kabur karena kita merasa tidak yakin bahwa gedungnya itu melindungi padahal itu juga belum tentu makanya kita itu harus paham dengan gedung yang kita tingkatin sebenarnya memiliki standar aman gempa jadi itu harus kita ketahui paling awal ketika kita mau menempati gedung itu mulai dari pembangunan awal harusnya sudah dipikirkan sejak antisipasi gempa ini ya Pak Daryono idealnya gedung-gedung itu harus ada namanya audit bangunan yang terkait dengan struktur kemudian jalur evakuasi keamanan terhadap gempa itu harus ada auditnya karena kita itu memang daerah rawan gempa baik Pak Daryono harus paham dengan kekuatan gedung yang kita tempati begitu ya boleh satu hal lagi Pak kalau kita kembali ke gempa yang di Banyu Biru ini di Ambarawa sekarang ini masih banyak warga yang takut untuk balik ke rumah jadi kira-kira apa ya yang mereka harus waspadai ya apakah kalau kemudian rumahnya sudah ada retakan mereka jangan balik pulang ke rumah dulu atau bagaimana Pak Daryono jadi kalau terkait dengan suam ini ya sebenarnya suam itu tanda-tanda petik tidak bahayakan ya karena tapi ada rumah sakit yang sudah retak Pak disitu hanya saja kalau rumahnya sudah retak sudah ada bagian-bagian yang pecah kemudian itu itu sebaiknya jangan ditinggalin dulu karena kalau tiba-tiba terjadi kebahayaan signifikan itu itu dikhawatirkan akan mengalami kerusakan yang lebih parah dan bisa teroboh jadi jadi sebenarnya retakan dinding saat goyang-goyangan ketik itu pesan kepada kita bahwa bangunanmu itu tidak standar sehingga kamu jangan disetujui dulu saat ini karena kalau itu tiba-tiba ada kebahayaan kuat maka itu bisa rusaknya lebih parah atau bisa rubuh karena digoyang kebahayaan dia sudah retak ya sehingga apakah dia mau menanggung beban gusangan yang besar jadi seperti itu tapi kalau rumahnya masih kokoh ya masih boleh lah tinggal karena memang tidak apa-apa ya ditinggalin lagi ya seperti kasus yang terjadi di Jailulun tahun 2015 itu kebahayaan itu hanya 4,9 tetapi terus-terjadi maka lebih dari 1.500 rumah itu rusak saat itu dan 10.000 orang mengungsi itu di tahun 2015 jadi masyarakat di Ambarawa masyarakat di Banyu Biru mesti lihat rumahnya meneliti masing-masing begitu ya Pak ya artinya rumah retak rumah rekah itu sebagai pertanda bahwa rumah tidak kuat dan itu peringatan dari yang kuasa untuk berhati-hati segera diperbaiki dan diperkuat gitu ya begitu ya Pak Dariono ini sudah panjang terima kasih banyak Pak Dariono sudah sudah banyak informasi yang kita dapatkan kita paham sekarang ada tipe gempa ternyata tiga tipe gempa yang kalau saya ujian saya bisa nih terima kasih untuk Pak Dariono atas waktunya Bapak semoga tetap sehat selalu dan tetap bisa menginformasikan kepada masyarakat mengenai apa yang terjadi semoga juga negara kita juga aman-aman saja ya Pak Dariono baik Pak Dariono selamat malam terima kasih salam hormat untuk keluarga sehat selalu selamat malam Pak Dariono